Penumpang kereta rel listrik Jabodetabek menggelar peringatan 100 hari matinya fasilitas eskalator stasiun Bekasi pada Rabu 31 Januari. Puluhan penumpang yang bergerak secara swadaya ini berkumpul di pintu utara stasiun Bekasi, Jalan Perjuangan Bekasi Utara Kota Bekasi. Mereka membawa miniatur kuburan lengkap dengan papanisan yang di depannya tertulis RIP Eskalator Stasiun Bekasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar. Silahkan rekan Yusuf. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan sejumlah penumpang KRL menggelar aksi penyampaian pendapat di stasiun Bekasi. Kali ini dilakukan dalam rangka peringatan 100 hari matinya fasilitas eskalator di stasiun Bekasi. Ada pun fasilitas eskalator di stasiun Bekasi sudah tidak berfungsi sejak kurang lebih Oktober 2023. Dan salah satu pengguna KRL yang mengunggah foto beberapa kali sampai 100 kali postingan mencatat ada 100 hari eskalator sudah tidak berfungsi di stasiun Bekasi. Dari tweetan di akun X milik Bener Bang Oket itu, akhirnya netizen ataupun para pengguna KRL saling mendukung dan berinisiasi menggelar peringatan 100 harian. 100 harian digelar pada Rabu semalam di mana puluhan ataupun belasan penumpang mereka berinisiatif menggelar kegiatan tabur bunga dan juga mereka juga membawa miniatur ataupun simbol rupa nisan yang bertuliskan RIP eskalator stasiun Bekasi. Selain itu mereka juga membawa karangan bunga yang kemudian diletakkan tepat di depan eskalator pintu utara stasiun Bekasi. Di sana mereka melar simbol-simbol seperti berdoa lalu juga menabur bunga. Dan aksi ini berjalan kondusif di mana para peserta aksi yang merupakan penumpang KRL yang setiap hari melihat kondisi eskalator yang masih berharap melalui aksi ini pihak komputer lain ataupun KAI dapat merespon dengan cepat memperbaiki fasilitas eskalator. Salah satu peserta aksi berlian Inggris mengatakan fasilitas eskalator ini penting karena banyak masyarakat ataupun pengguna KRL yang membutuhkan seperti misalnya ibu hamil lalu juga ada penumpang yang membawa koper ataupun barang-barang berlebih. Mereka akan sangat dimudahkan ketika fasilitas eskalator ini dapat berfungsi. Sementara itu pemilik akun penerba roket bernama Mega mengatakan awalnya dia hanya iseng dan ingin melapor ke PT KAI melalui akun media sosial X-nya dengan foto unggahan kondisi eskalator yang mati. Namun setelah beberapa kali laporan melalui media sosial tak kunjung direspon ataupun ditanggapi, akhirnya dia dan beberapa pengguna KRL berinisiatif menggelar acara 100 harian untuk menikapi ataupun memprotes fasilitas eskalator di stasiun Bekasi yang mati. Dan pun berdasarkan informasinya disampaikan pengguna KRL benar-benar Amerika ini, tidak hanya satu titik KRL yang mati, tetapi tidak hanya satu titik eskalator di stasiun KRL yang mati, tetapi di beberapa titik, baik di pintu utara dan juga pintu selatan. Bahkan beberapa stasiun di KRL Jaboditabik juga mengalami hal serupa dan akhirnya inisiasi untuk menggelar acara 100 harian sebagai bentuk protes ini terlaksana pada Rabu malam. Baik, terima kasih Rekan Yusuf Bahtiar atas laporan Anda dan Tribun Ars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan peserta aksi berikut tayangannya untuk Anda. Mereka bisa diceritain kegiatan 100 harinya seperti apa sih? Ya, ini sudah hari ke-100, eskalator Bekasi yang mati, kita bisa melihat wilayah politik yang terpengalai dan sepertinya tidak ditangkapi secara serius. Jadi kami dengan aksi ini mendoakan mudah-mudahan mengelola stasiun, kemudian kali, dan diberikan kekuatan untuk segera memiliki kembali eskalator yang mati ini. Itu adalah pesan dari aksi kita hari ini. Tadi apa simbol yang dibawa, Bang? Tadi kami membawa karangan bunga, kemudian ada makam ya, tadi teman-teman juga tabur bunga, kita berdoa di sana, kita mendoakan supaya KAI lebih baik lagi melayani publik. Jadi pesannya itu, karena KAI ini sudah bagus sekali, tinggal kita ya mendorong terus agar memperbaiki pelayanannya, terutama masalah eskalator yang sudah 100 hari mati ini. Kesulitannya apa sih, Bang, kalau nggak ada eskalator gini bagi pengguna keta? Tadi saya turun, saya membantu membawakan dua koper untuk komuter ya, dan bawa barang. Jadi eskalator ini penting, tentu tidak semua orang memiliki fisik yang kuat. Mereka perlu alat bantu untuk memudahkan perjalanan mereka. Jadi itu pesannya, kita ingin pelayanan publik ini tentu benar-benar bisa ditingkatkan dan dijaga kualitasnya. Pernah komplain nggak ke KRL, kenapa mati? Komplain gimana? Ya, untuk komplain sudah sering lihat di akun Twitter, cuman sampai saat ini balasannya template, dan seperti yang teman-teman lihat di Twitter yang balasannya dari KAI-nya. Belum ditanggapi atau bagaimana? Sejauh ini mereka hanya menginformasikan akan segera diperbaiki, cuman belum tahu diperbaikinya kapan. Ada berapa eskalator yang rusak di stasiun Bekasi? Setahu saya sih yang eskalator ini ya, cuman di eskalator Bekasi ini satu. Cuman banyak juga teman-teman yang laporan dari berbagai stasiun juga itu nggak berfungsi. Jadi semoga aja dampaknya, dampak baik sih dari saya melaporkan. Konflik antara militer Amerika... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.